Jalan seperti ini sangat diidam-idamkan Sampai sekarang yang samping-sampingnya masih ada pohon pring Dan pepohonan yang lebat Dan sebelahnya ada mengalir sungai Ini sangat cocok sekali ya Jalanan di Jogja dulu masih seperti ini di tempat simbah saya Karena sekarang banyak dibangun rumah-rumah Sudah tidak lagi seperti ini Ini lokasinya menuju ke Tankaman Natural Park Jalan yang masih asri Ini kita lalui jembatan Yang dibawahnya kita lihat Pemandangan jembatan itu seperti ini Ini jembatannya Nah kemudian Ini jembatan cukup panjang Sekitar 10 meter Atau 20 meter ini jembatan Melewati sungai yang akhirnya sudah tidak mengalir lagi Mengalirnya pas kemungkinan besar erupsi Marapi Ini jalannya masih asri dan enak sekali tentunya Nah jalannya yang pertama tadi hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 Untuk kendaraan roda 4 biasanya Main jejai yang berada di sebelah kanan masjid Karam Amin Ter Noah Tuan Di jembatan Baca Alam Baca Alam Menunggu Baca Alam Budaya Aber wh hum Baca Alam 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 Masjid, jadi masjid-masjid yang ada yang sempurna, sempurna, jalan-jalan yang akan tetapi jalan lebih lebar daripada jalan yang pertama. Kita jalan kaki menyusuri hutan yang ada. Yang kemudian, jadi masjid-masjid yang akan sempurna, sempurna, jalan-jalan yang akan tetapi jalan-jalan yang akan tetapi jalan-jalan yang akan tetapi jalan. Untuk menghirup udara segar yang ada di hutan, terutama untuk hutan-hutan yang ada di Jogja, berada di Gunung Kitul atau di daerah yang belum padat penduduknya. Ini jalannya memang ke bawah, jalanan ke bawah, naik turun, naik turun gunung. Ini lebar, bisa wajib untuk yang buah mobil bisa lewat jembatan ini, karena jembatannya ya lumayan lebar. Ini jembatan sungai yang tidak ada airnya. Ini jembatan memang banyak. Kita keluar dari Tankaman. Nah dimasuk dengan Tankaman karena disini ada kuburan atau wetan pemakaman itu mengapa Tankaman disana ada pemakaman. Dan wetan pemakaman itu disebut dengan Natural Pak. Untuk menuju ke wetan pemakaman, Tankaman ini adalah singkatan dari wetan pemakaman atau timur dari makam. Nah ini Tankaman Natural Pak. Bisa masuk ke sana, itu ada parkir area yang sangat luas. Anda bisa masuk ke sini. Untuk kendaraan rota dua masuk. Di Tankaman Park Anda bisa menyewa. Menyewa. Yang bagi yang mau menginap bisa menyewa tempat menginap. Kita samping artinya pendopo dan kutij. Lumayan. Sudah ada pendoponya juga disini. Ada kutij. Ini pendopo seperti ini. Seperti ini. Untuk tempat berteduh. Ada penjual makanan atau warung. Anda bisa ngopi-ngopi, ngeteh di sini. Agar tetapi perlu diperhatikan bahwasannya untuk bukanya dari jam 8 pagi. Sangat siang ya. Padahal kalau gunung merapi itu biasanya sangat cerah di jam 6 pagi. Sampai jam 7 itu sangat cerah nanti ketika jam 8 sudah tidak. Ini saya masuk lewat pinggiran karena sudah tuk. Nah kita masuk aja. Apalagi hari Selasa untuk melihat pemandangan. Kita sampai di sini jam 6. Ini Tankaman Natural Park. Terima kasih. Silahkan Anda subscribe loncengnya.